Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu mohon izin share terkait meeting supaya tidak crowded pada saat nanti pemateri atau presenter memberikan materi kepada peserta supaya tidak terjadi keributan atau crowded di meeting kita setting presenternya dan perlu Bapak Ibu ketahui jika ada tanda seperti ini ini kita admit, kita izinkan masuk dengan cara klik centang nah pada saat klik centang karena tamunya ini adalah outside your organization ini nanti pada saat presentasi misalnya tamu ini akan presentasi dia tidak akan bisa presentasi jika tidak dijadikan presenter jadi ini di klik tiga kemudian pilih yang make a presenter maka ini change maka tamu tersebut akan menjadi presenter disini bagaimana cara mengembalikan kembali supaya tidak crowded kita bisa kembalikan menjadi make an attendees seperti ini kita ubah nah bagaimana cara menyetting supaya ini saya kembalikan menjadi presenter kemudian misalnya disini ada 300 peserta dan supaya tidak gaduh, tidak crowded maka yang dijadikan presenter itu hanya pematerinya saja jadi klik titik tiga kemudian manage permission nah manage permission ini terdapat pada meeting jadi nanti Bapak Ibu masuk dulu di meeting kemudian klik titik tiga pilih manage permission nah disini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa pilih who can present nah ini pilih on mini kemudian kita save nah perlu diketahui juga Bapak Ibu ini ada pilihan kalau misalnya Bapak Ibu allow camera for attendees nah ini yes kemudian allow mic for attendees yes berarti nanti para attendees itu bisa membuka mic-nya tapi jangan khawatir untuk mic bisa kita setting disini nanti oke kita ke arah presenter ini di setting on limit kemudian klik save nah pada saat sudah di save secara otomatis yang tadi attend disini menjadi presenter langsung menjadi attend this kembali nah nanti Bapak Ibu ketika pesertanya banyak supaya tidak crowded di setting seperti ini kemudian ini disini juga muncul disable mic for attendees ini Bapak Ibu bisa setting supaya semua tidak ada crowded apapun attend this tidak bisa membuka mic supaya tidak crowded ini bisa di disable maka secara otomatis semua attend this tidak akan bisa buka mic-nya tidak bisa mungkin kepencet atau apa tidak bisa tidak bisa ngomong ya tidak bisa membuka mic-nya kadangkan tersentuh tidak sengaja akhirnya suaranya bocor begitu juga dengan kamera kamera juga bisa dimatikan melalui sini kalau memang Bapak Ibu ingin menghendaki semua peserta bisa membuka mic-nya kembali maka ini di klik ulang allow seperti ini jadi nanti attend this juga bisa membuka mic-nya begitu sehingga para presenter ketika nanti share ini lebih lebih mudah dan tidak ada yang mengganggu karena kalau semuanya menjadi presenter bisa mengganggu pada saat presenter mempresentasikan materi karena role mereka itu sama-sama menjadi presenter tapi kalau attend this itu role-nya beda mereka tidak bisa otak-atik gitu ya intinya itu saja Bapak Ibu sharing dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati